Fenomena menarik baru aja terjadi di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Beritanya langsung viral di jagad internet. Pada Juli 2022 lalu, langit di wilayah tersebut tiba-tiba berubah jadi hijau. Kira-kira ada apa ya? Penyebabnya manusia atau alam tuh? Kita cari tahu yuk. Selasa, 5 Juli 2022, sesaat setelah terjadi badai besar, langit Dakota Selatan, Amerika Serikat masih mendung. Kemudian, penduduk lokal menyaksikan langit berwarna hijau pekat yang belum pernah mereka lihat. Ada yang bilang, fenomena ini mirip banget kayak setting di film sci-fi atau horror. Makanya, mereka mulai nyembarin fenomena aneh ini di media sosial. Bahkan, ada yang ngirimin foto nyermin sekaligus estetik lewat Twitter. Semua foto itu diambil di kota Sioux Falls dan beberapa kota lain. Meski kelihatan kayak ada campur tangan sihir, fenomena ini nggak nyermin. Di situ cuma ada permainan cahaya dan atmosfer sederhana. Fenomena yang terbilang langka ini bisa jadi pertanda awal munculnya cuaca buruk. Hal serupa juga terjadi di Dakota Selatan. Beberapa saat sebelum foto itu tersebar di internet, badai petir telah menyapu seantero kota Sioux Falls. Ini juga dikonfirmasi oleh layanan cuaca Amerika Serikat. Badai dahsyat ini bertiup 161 km per jam. Bahkan, menurut skala kecepatan angin Beaufort, bencana ini merupakan badai tercepat sekaligus paling destruktif. Skala Beaufort cuma terdiri dari 12 angka dan kekuatan angin maksimalnya dimulai dari 117,5 km per jam. Lalu, kenapa kejadian ini nggak mendominasi lini masa pada saat itu ya? Rupanya, kejadian ini biasa terjadi di Dakota Selatan. Badai petir memang sering terjadi di Amerika Serikat, terutama saat cuaca panas. Bahkan, satu dari sepuluh badai petir bisa berdampak serius. Contohnya, badai ini, badai derecho, bisa menjebar luas dan berlangsung lama. Sebetulnya, badai ini merupakan kombinasi dari kumpulan badai petir yang bergerak cepat dengan hujan lebat. Banyak yang bilang. Badai derecho sekuat tornado, tapi keduanya punya perbedaan. Tornado adalah pusaran angin atau kolom udara yang berputar. Biasanya, diameternya sekitar 152,4 meter, tapi ada juga yang mencapai 4 km. Pasti ngeri banget kan kalau kita dikepung tornado? Intinya, tornado itu berputar, dan angin di dekat pusatnya bergerak sangat cepat. Sedangkan, Derecho adalah badai petir kuat atau sistem badai petir dengan angin yang membentuk garis lurus. Artinya, angin ini nggak berputar. Derecho mengarah ke satu titik di suatu tempat dan bergerak ke situ. Kurang lebih kayak pelari maraton yang harus terus ngebut biar mencapai garis finish. Kalau kedua badai ini dibandingkan, kekuatan tornado berada di level 6 dengan kecepatan 64 sampai 612 km per jam. Sedangkan Derecho berada di level 1 atau 2 dan ukurannya agak kecil. Kecepatannya berkisar antara 118 sampai 182 km per jam. Kedua badai ini juga bisa disertai badai petir, halilintar, dan hujan lebat. Tapi tornado dan Derecho punya perbedaan. Badai akan berubah jadi Derecho kalau jejak kerusokannya melebihi 382 km dan kecepatan minimalnya 93 km per jam. Derecho nggak gampang diprediksi. Badai ini bisa terjadi saco-sacera dan meteorolog bisa aja nggak mengantisipasinya. Lalu, angin tiba-tiba muncul dan bikin kaget. Tapi layanan cuaca nasional Amerika Serikat akan memperingatkan masyarakat minimal setengah jam atau sejam sebelum kejadian supaya mereka bisa nyari tempat gelindung. Badai ini menyapu sebagian besar darah kota selatan, Minnesota, dan Iowa. Akibatnya, lebih dari 30 ribu orang nggak mendapat masukan listrik. Untungnya, para penduduk lokal bisa selamat karena mereka sudah terbiasa mengalami Derecho. Meski begitu, langit hijau di atas wilayah mereka masih jadi pemandangan langka. Semua penduduk kebingungan dengan munculnya fenomena ini. Jangan-jangan, mereka mendapat pertanda buruk. Tapi kemungkinan, itu cuma fenomena biasa. Sebetulnya sih, para saintis belum punya penjelasan pastinya. Tapi ada beberapa asumsi yang terdengar meyakinkan. Langit hijau adalah fenomena yang sangat langka. Kebanyakan ilmuwan menduga fenomena ini terjadi saat badai dasyat menekati suatu area sebelum matahari terbenam atau terbit. Lalu, langit akan berubah jadi hijau. Meteorolog NBC, Bill Kerens, juga pernah mengalami kejadian serupa. Dia bilang, langit hijau bisa muncul karena hujan es lembah terjadi sebelum badai. Lalu, kenapa ya? Langit itu bisa berwarna biru atau ngeliatin warna lain sesuai kondisinya? Jadi singkatnya, matahari memancarkan cahaya secara bersamaan dalam spektrum warna. Mata kita cuma akan melihat warna putih. Meski sebetulnya di situ ada banyak warna, hanya saja panjang gelombang setiap warna berbeda-beda. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek dari warna lain. Warna ini lebih mudah beralih dari molekul udara dibanding gelombang warna merah. Sehingga warna biru lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Makanya, langit akan kelihatan biru saat cuaca cerah. Namun, gelombang warna merah dan oranya sangat panjang dan bergerak lebih lambat. Kedua warna ini biasanya tertinggal oleh warna lain. Tapi saat matahari berada di dekat ufuk, arah cahayanya berubah. Lalu, gelombang warna merah dan oranya lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Meski mata kita melihat matahari terbit dan terbenam dengan warna merah dan oren, sebetulnya di situ juga ada warna lain. Misalnya biru dan hijau. Tapi gelombang warna ini harus terpantul ke objek agar mata kita lebih cepat menangkapnya dibanding cahaya merah. Nah, disinilah air berperan. Awan tersusun atas titik-titik air saat ukurannya cukup besar dan menggantung di angkasa. Tetesan air mempengaruhi aktivitas cahaya. Kebanyakan badai dahsyat terdiri dari air dan es. Terlebih lagi, air paling gampang memantulkan cahaya biru dan hijau. Makanya, air danau dan sungai kelihatan hijau kebiruan di mata kita. Padahal sebetulnya, warnanya transparan. Tapi keberadaan ganggang juga ngaruh sih. Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan langit berwarna hijau. Matahari harus berada di dekat ufuk. Saat awan badai mendekat, sisi langit harus cerah. Tapi, harus ada sedikit celah untuk sinar matahari. Lalu, cahaya biru samar-samar akan beralih ke awan badai. Cahaya biru ini kemudian dipantulkan oleh tetesan air dan es. Selanjutnya, cahaya ini berpadu dengan warna merah khas matahari terbenam. Dan berubah jadi cahaya hijau cerah. Warna inilah yang mengebar ke sisi langit. Makanya, dalam banyak kejadian, langit hijau ini cuma bisa diamati di sore hari. Tapi ada juga yang terjadi di siang bolong. Karena kondisinya sangat spesifik. Jadian ini jadi makin langka. Nah, kalau kamu kebetulan melihat langit hijau kayak gini, nggak usah langsung panik ya. Langit hijau nggak selalu disertai badai dahsyat kok. Peluangnya memang tinggi. Tapi nggak ada yang tahu pasti. Bisa aja. Badai ini cuma dibarengi hujan deras. Jadi, sebaiknya segera cari tempat melindung kalau kamu melihat langit hijau. Dan kalau beruntung, kamu juga bisa menyaksikan langit cantik ini dari tempat yang aman. Fenomena ini memang sangat langka dan unik. Sebagian orang juga bilang, langit hijau ini adalah fenomena paling memukau yang pernah mereka lihat. Makanan enak nggak boleh dibuang-buang. Dan, produsen Kit Kat kayaknya pakai aturan ini. Kit Kat yang nggak sesuai standar dituang ke wadah biru besar. Lalu, Kit Kat itu bakal diproses ulang. Coklat ini bakal dicampur coklat cair. Lalu, ditambahkan gula. Dan terakhir, produsen nambahin adonan yang dipakai untuk merkatkan waffle ke dalam setiap Kit Kat. Jadi, isian Kit Kat ini terbuat dari Kit Kat gagal. Batang rhubarb aman dimakan. Daunnya emang sedikit beracun karena kandungan asam oksalatnya. Pasti udah pada tahu fakta ini. Tapi kamu tahu nggak? Kalau kamu bisa mendengar rhubarb, tumbuh. Tumbuhan ini tumbuh cepat banget sampai kamu bisa dengar suaranya yang khas waktu tunasnya keluar. Sebagian orang bahkan bilang mereka mendengar rhubarb berderit saat tumbuh. Kalau kamu pikir biji jagung itu cuma kuning, kamu pasti kaget deh. Ternyata, ada loh jagung pelangi. Ini bukan kajaiban alam, tapi pengembang biakan selektif. Ada alasannya jenis jagung ini disebut Glass Gem Corn atau jagung permata kaca. Bijinya emang mirip kaca. Dan bonggolnya yang berwarna permata emang mirip kayak batu berharga. Setiap bijinya juga beda-beda. Jagung jenis ini dipilih selama bertahun-tahun oleh Carl Barnes, seorang petani dan pengembang biak Cherokee dari Oklahoma. Orang yang bikin popcorn dengan jagung ini bilang popcornnya juga warna-warni loh. Kecap Inggris dibuat secara nggak sengaja. Tahun 1830-an, Lord Sandys pulang ke Inggris dari India. Dari berbagai hidangan rezert India, ada satu kecap yang disukai Lord. Dia pergi ke toko obat buat minta tolong sama ahli kimia di sana, John Lee dan William Perrins, untuk menyiapkan kecap yang serupa. Mereka menyiapkannya dan berniat menjualnya. Tapi aroma sayuran dan ikannya nggak banget. Jadi mereka nyimpen kecap itu di gudang anggur. Nggak lama setelah itu, kecapnya terlupakan gitu aja. Kecapnya jelas terfermentasi. Ahli kimia itu baru mengeluarkan kecap itu dua tahun kemudian. Mereka pasti suka coba-coba makanan, soalnya mereka mencoba kecap itu. Dan ternyata enak banget! Hei! Lihat kentang goreng itu! Sebagian kentang goreng emang punya sedikit noda hitam aneh. Pencinta makanan cepat saji pasti pernah melihatnya setidaknya sekali. Nggak apa-apa kok, kamu masih bisa makan kentang goreng itu. Noda ini disebut kantong gula. Penyebabnya simpel. Kalau kentang goreng disimpan di kulkas, kandungan patinya berubah jadi gula. Waktu kentang itu dikeluarkan dari kulkas dan mulai digoreng. Suhu tinggi bikin gula di bagian luar matang sebelum bagian dalamnya matang sempurna. Jadi, ini cuma noda karamel. Nggak enaknya, gula ini ninggalin rasa gosong. Wortel juga punya trik gula. Rasa wortel jauh lebih manis pada musim dingin. Uniknya, wortel punya respons fisiologi yang bisa mencegah pembentukan kristal es. Pembentukan kristal es ini bisa merusak wortel dan kandungan gula yang meningkat bisa mencegahnya. Kalau kamu pernah lihat duck sauce, ada info nih. Saus ini nggak ada hubungannya sama bebeng. Rasanya manis banget dan bahan utamanya adalah buah derupa. Prem, persik, dan aprikot. Jadi derupa terbaik. Biar lebih enak, tambahin gula, cuka, jahe, dan cabai. Rasa manis dan pedasnya bercampur. Sehingga bikin saus ini cocok buat temeng, makan lumpia, dan gorengan asin lainnya. Percaya nggak percaya? Camilan keju yang kita sukai sekarang itu dianggap sampah lho di tahun 1930-an. Suatu hari, Edward Wilson melihat jagung yang berbentuk pita saat keluar dari mesin pabrik yang memproduksi makanan hewan. Pita-pita ini kelihatan menarik. Jadi dibawa pulang dan dibumbui oleh Edward. Dia juga sadar kalau jagung yang mengembung itu jadi keras kalau nggak ditutup. Percobaannya ternyata berhasil sampai nantinya dikembangkan jadi camilan mendunia. Apa persamaan selai kacang dan cincin pertunangan? Dua-duanya mengandung berlian. Scientist asal Jerman mempelajari cara mengubah selai kacang jadi berlian. Dia memisahkan oksigen dari karbon dioksida. Dia mengambil karbonnya lalu menekannya dengan kuat. Akhirnya, dia dapat berlian beneran. Kedengarannya sih gampang. Padahal nggak. Dia ngambil selai kacang biasa dan menekannya dengan mesin kuat. Tekanannya 1,3 juta kali lebih tinggi dari udara di sekitar kita. Lalu, dia memanaskannya pada suhu yang bisa ditemukan 800 km di bawah permukaan bumi. Secara teknis, si saintis itu menggiru pembentukan struktur kristalin di mantel bawah bumi. Jadi, kalau kamu udah ngambil selai kacang buat dijadikan berlian, mending ambil juga jeli dan roti. Tanpa alat khusus, kamu cuma bisa bikin sandwich dengan bahan-bahan itu. Satu lagi pertanyaan rumit buat kamu. Makanan mana yang proteinnya lebih tinggi? Steak atau brokoli? Jawabannya, brokoli. Tapi ada satu detail kecilnya. Brokoli mengandung lebih banyak protein per kalori daripada daging. Jadi, 100 kalori brokoli bakal ngasih kamu lebih banyak protein daripada 100 kalori daging. Plus, brokoli nggak mengandung lemak jahat dan kolesterol. Pertanyaan terakhir nih, sumpah, apa yang lebih bikin melek? Apel atau secangkir kopi? Maaf aja penggemar kopi. Apel sama bagusnya dengan minuman favorit kamu. Jadi, kalau nanti kamu loyo, coba ganti double espresso kamu dengan apel. Buah ini kayak mineral, vitamin C, karbohidrat, dan serat. Jadi, apel bakal ngasih kamu energi sebanyak yang diberikan kopi. Bahkan, mungkin lebih. Orang-orang masih belum tahu asal mula keripik kentang. Tapi, ada legenda yang bilang kalau camilan ini dibikin tahun 1853 oleh chef di restoran mewah di Saratoga Springs, New York. Orang-orang suka banget kentang goreng di sana. Tapi, ada satu tamu yang nggak puas sama kualitasnya dan mengeluh kalau kentang gorengnya terlalu tebal. George Crumb, chef restoran itu, harus bikin kentang gorengnya lebih tipis. Tamu yang rewel ini belum puas juga. Si chef beneran marah. Nggak heran, soalnya chef George udah masak hidangan yang sama tiga kali buat si tamu ini. Jadi, dia sengaja bikin kentangnya setipis mungkin. Hidangan ini tipis banget sampai mustahil dimakan pakai alat makan. Mengejutkannya, tamu rewel ini akhirnya suka kentang itu. resep hidangannya langsung viral dan kripek kentang muncul di semua tos serba di Amerika. Tadinya, hidangan ini mau jadi hidangan panas tapi malah jadi camilan. Suka salat buah? Kalau kamu pengen menanam semua bahannya, kamu nggak perlu pohon berbeda. Kamu cuma butuh satu pohon dan teknik sambung pucuk. Pohon ini bisa memiliki varietas buah yang sama atau jenis buah berbeda. Kamu bisa menanam enam buah berbeda pada satu pohon. Caesar Salat nggak ada hubungannya sama Romawi kuno dan Julius Caesar. Salat ini berasal dari Meksiko dan ceritanya berawal di Tijuana. Salat ini nggak sengaja diciptakan oleh Chef Cesar Cardini. Suatu hari, waktu ada poin besar, dia kehabisan makanan. Dia cuma bisa nyemplungin berbagai bahan secara acak dan menyajikannya sebagai salad. Hidangan ini unik, populer dan jadi tersebar ke seluruh dunia. Ada satu hal yang nggak unik dari salad ini sekarang. Banyak supermarket nawarin Caesar Salat versi mereka dengan dressing mayonnaise. Dulu, dressing salad ini berwarna kuning dan punya banyak bahan. Kalau mau bikin, kamu harus mencampur bawang putih cincang, teri, dan telur mentah dulu. Lalu, tambahin minyak zaitun. Terakhir, peras julk nipis, kecap inggris, bijon mustard, dan jelas, garam dan merica. Selesai. Meski kamu kira bawang putih yang bertunas itu nggak bisa dimakan, sebenarnya bisa kok. Masalahnya, rasa bawang putih yang udah bertunas lebih tajam. Jadi, mungkin nggak cocok buat salad, termasuk dressing Caesar Salad asli. Tapi, ketajamannya nggak akan kerasa kalau dijadikan bumbu masakan. Kamu tahu nggak, ternyata, pembobolan rumah itu kebanyakan terjadi pada siang hari. FBI mengatakan, perampokan terjadi di siang bolong karena orang-orang lagi nggak di rumah. Jangan biarkan rumahmu jadi sasaran empuk bagi pencuri. Berikut ini, 10 tips untuk melindungi rumahmu dan beberapa barang keamanan yang mungkin kamu butuhkan. Nomor 1 di daftar kita adalah kunci pintu portabel. Ini bukan cuma didesain untuk rumah-rumah biasa. Katakanlah, kamu tinggal di rumah sewa dan ada banyak tamu yang datang dan pergi. Kamu bisa membawa kunci portabel ini. Banyak kamar punya mekanisme kunci kedua selain kunci biasa, kayak rantai keamanan yang ada di pintu. Tapi, jangan cuma bergantung sama ini saja. Mekanisme ini cuma ditahan dengan baut. Artinya, mudah sekali untuk dirusak. Sekarang, ada banyak model kunci portabel. Jadi, tunggu apa lagi? Kemudahan saat menggunakan adalah kunci dalam instalasi dan pelepasan. Kebanyakan pintu yang membuka ke dalam cocok untuk kunci ini. Contohnya, headlock. Kamu bisa membelinya di Amazon. Harganya cukup terjangkau. Desainnya serba guna dan yang paling penting, dijual lengkap. Cuma butuh beberapa detik untuk meng-upgrade keamananmu. Masukkan ke plat pintumu, lalu tutup pintumu. Kuncinya bakalan tetap ada di sana. Beres! Pencuri enggak akan berlama-lama di rumahmu atau mencuri barang-barang berat kayak TV. Dia cuma mau masuk dan keluar lagi dalam 10 menit. Yang harus kamu lakukan adalah mengambil tindakan pencegahan untuk memperlambat gerakannya. Kaca laminasi cocok untuk tujuan ini. Sebaiknya, kamu punya yang kayak gini. Jendela biasa yang dibuat dari tempered glass bisa pecah dengan mudah, tapi kaca laminasi itu seperti perisai. Bisa retak, tapi enggak bisa pecah. Daripada mencahin kaca dan menarik perhatian, si pencuri pasti lebih milik kabur. Struktur kaca laminasi itu berbeda dengan kaca biasa. Kaca ini bakalan tetap utuh, bahkan jika terkena tekanan besar. Jendela dengan kaca laminasi 100 kali lebih kaku dan 5 kali lebih awet daripada yang biasa. Apa yang membuat jenis kaca ini begitu spesial? Pertama, kaca ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada dua lapisan kaca dan bahan vinyl diantaranya yang membantu dua lapis kaca tadi tetap utuh. Sebagai bonus, kaca laminasi punya sifat kedap suara sambil menyelam minum air. Lapisan dalamnya menyerap sebagian suara dari luar. Tapi ini kan kaca. Apa kita bisa lihat lapisan vinylnya? Mungkin kamu mikir gitu. Enggak kok, kaca laminasi itu transparan. Sama kaya kaca biasa. Kamu bisa menikmati pemandangan sekaligus terlindungi. Tapi sayangnya, kaca anti pencuri ini harganya mahal. Kamu bisa pesan ke tukang kaca untuk memasang lapisan laminasi ke kaca jendelamu yang biasa. Atau, kamu bisa beli lapisan pengaman sendiri. Tapi jelas, opsi ini enggak bakal sekuat kaca laminasi. Beberapa tips berikutnya datang dari mantan perampok, Michael Fraser. Dia mau bagi-bagi saran supaya kamu terlindungi dari pencurian. Tips pertamanya cukup menarik. Jangan pasang stiker awas anjing galak kalau kamu punya anjing. Kalau anjing bisa jalan-jalan bebas di rumahmu tanpa mengaktifkan alarm, berarti manusia juga. Beginilah cara berpikir pencuri. Dan lagi, banyak anjing bisa gampang jadi ramah, kecuali kalau emang dilatih untuk menangkap orang asing. Kalau udah gitu, anjing bisa dengan mudah dimasukkan ke satu ruangan dan kamu tahu akhirnya. Dadah, barang-barang berharga. Mengiklankan penjualan rumahmu secara online adalah prosedur standar untuk memikat calon pembeli, tapi juga pencuri. Dengan gambar-gambar yang kamu unggah, pencuri bisa tahu detail-detail rumahmu. Dia bisa dengan mudah menentukan jalan masuk dan rute kaburnya. Rencana sempurna untuk perampok. Nomor lima adalah membeli sistem pengamanan rumah. Ini akan membantumu mencegah perampokan dan memberitahumu kalau itu terjadi. Menurut statistik, rumah yang gak punya sistem pengamanan hampir 3 kali lebih rentan terhadap pembobolan. Ada banyak yang bisa dipilih. Ada yang harganya mahal, tapi untungnya ada juga yang harganya terjangkau. Kamu bahkan gak perlu manggil tukang. Sistem pengamanan DIY dari Amazon ini adalah salah satu contoh gadget terama kantong dengan fitur berguna. Perangkat seperti ini didesain untuk mudah dipasang. Kamu akan dituntun melalui sebuah aplikasi untuk software-nya dan juga untuk produknya sendiri. Bonus! Kamu gak perlu pakai skrup, alat pertukangan, atau bor. Ada sistem darurat cepat yang bisa memberitahu pihak berwajib kalau kamu aktifkan. Karena mudah dipasang, alat ini sempurna untuk orang yang menepati rumah dalam jangka penek juga. Oh iya, tadi ku bilang kalau anjing bebas berkelian di rumah. Berarti manusia juga kan? Nah, teknologi gak memihak pencuri. Alat ini bisa mendeteksi orang asing, tapi juga bisa berteman dengan anjingmu. Sensornya bisa diletakkan di jendela, pintu, dan sudut-sudut rumah. Tapi juga bisa disesuaikan untuk menghindari alarm palsu yang disebabkan hewan peliharaan. Perangkat lain untuk menambah perlindungan ekstra, khususnya di tempat tinggal bersama seperti asrama, adalah alarm doorstop. Perangkat ini praktis banget, jadi kamu bisa masukkan ke bagasimu dan membawanya saat hiburan. Kamu bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Alarm doorstop bisa dipakai di pintu manapun, asalkan kamu taruh di bagian dalam. Fungsinya sebagai penahan pintu, tapi menjaga pintumu tetap tertutup. Gimana cara kerjanya? Saat alarmnya terpicu, alat ini akan menahan penyusup di luar pintu dan mengaktifkan alarm suara. Suaranya bisa membangunkan pemilik rumah atau tetangga. Alat ini juga bisa dibeli di Amazon. Michael Simantan Perampok juga merekomendasikan untuk berpikir seperti perampok. Tanya dirimu sendiri, bagaimana caraku bisa masuk? Ini adalah latihan bagus untuk mencari tahu titik-titik lemah di rumahmu, kelilingi rumahmu. Apakah ada jendela yang bisa dibuka dengan mudah? Eh, yang di meja itu laptopmu ya? Kelihatan lo dari jalan. Ngomong-ngomong soal jalan, kalau kamu membeli alat elektronik baru kayak TV atau komputer, jangan buang kardus kosongnya di tempat sampah. Ini bisa jadi semacam undangan bagi pencuri. Dia bakal tahu kalau kamu punya barang elektronik mahal di rumah. Alih-alih hancurkan kardusnya dan masukkan ke tempat daur ulang. Sayangnya, jendela di lantai dasar menjadi titik masuk dalam 23% kasus pembobolan rumah. Untuk mencegahnya, kamu bisa membeli sistem alarm menir kabel. Kalau untuk pintu depan, memasang grendel 2 kunci bisa jadi pilihanmu. Lampu pendeteksi gerak juga bisa kamu pakai. Di rumahmu ada banyak blind spot, upgrade kamera kamananmu dengan pandangan malam. Kalau mau lihat apa yang terjadi di dalam rumahmu bukan di luar? Kamu bisa membeli salah satu gadget pengaman ini. Orbi robotic mobile spare berbentuk seperti bola tapi ada kamera tertanam di dalamnya. Pandangannya tak terbatas. Bayangkan kamu lagi di kantor dan pengen main sama anjingmu. Teman kaki empatmu bisa mengejar bola itu di rumah sementara kamu mengontrol alat itu dari jauh. Oh iya, kami kan mau bahas perlindungan rumah dari perampok. Jadi video soal mainan Anabu lucunya nanti dulu ya. Ada fakta mengejutkan soal pagar. Kebanyakan orang yakin bahwa pagar itu seperti penjaga yang melindungi propertinya. Tapi maaf ya, pagar yang tinggi dan kokoh sekalipun gak seaman yang kamu kira. Aturan penjuri nomor satu adalah jangan sampai terlihat. Kalau dia memobol rumah berpagar di malam hari, dia pasti akan terhalang pagar. Tetanggamu gak bisa lihat siapa orang yang masuk kecuali kalau mereka punya penglihatan sinar X. Pagar harus sulit dipanjat. Salah satu poin memiliki pagar adalah privasi. Tapi pagar berbahan besi, kawat, dan kayu itu bikin penjuri lebih sulit masuk. Oke, kita udah memecahkan kode-kode penjuri. Menerapkan tips-tips yang ada dalam daftar kita tadi bisa bikin nyali penjuri ciut dan mencegah perampokan sekaligus membuatmu aman. Apa kamu pernah mengalami insiden tidak mengenakan seperti itu? Kalau pernah, kamu punya gak tips-tips yang mungkin bisa diterapkan sama sobat sisi terang lain? Cahaya gempa bumi termasuk fenomena alam yang paling misterius. Fenomena ini bisa muncul sebelum, selama, atau setelah gempa bumi. Cahayanya biasanya berwarna biru atau putih dan cuma berlangsung sekejap, tapi kadang bisa sampai 10 menit. Sulit meneliti fenomena ini karena bisa terjadi di jarak yang berbeda-beda dari pusat gempa. Kita tahu fenomena ini hanya terjadi selama gempa dasyat yang berskala 5 atau lebih. Ilmuwan yakin ini mungkin disebabkan oleh pelepasan oksigen terionisasi yang terjadi saat bebatuan tertentu pecah. Fenomena aneh berikut ini tidak terjadi secara spontan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Kamu harus pergi ke La Macarena, Columbia untuk menyaksikannya. Namanya Pelangi Cair atau Sungai Lima Warna. Di sini kamu bisa lihat sungai berubah warna dari merah, kuning, hijau, dan ungu tergantung kondisi cahaya dan airnya. Pemandangan luar biasa ini disebabkan oleh tumbuhan air yang sangat berbakat. Tumbuhan ini menempel pada bebatuan di sungai dan bikin air jadi berwarna kemerahan. Airnya juga sangat jernih, tanpa ada banyak partikel yang mengambang, menjadikan warna merahnya tampak lebih jelas. Kalau ke sini, kamu juga akan bertemu beragam fauna yang bergelantung di sekitaran sungai itu. Kamu bisa lihat makau merah dan monyet hauler di sini. Setiap musim gugur dan musim semi, fenomena alam menakjubkan terjadi di wilayah Laut Waden di Eropa Utara. Sekitar 1,5 juta burung gagak terbang di titik yang sama untuk tidur di rerumputan tinggi malam itu. Namun, sebelum malam tiba, burung-burung itu mungkin disasar oleh burung predator lapar. Pemandangan ini disebut Black Sun atau Matahari Hitam yang melibatkan ribuan hingga jutaan burung yang terbang membentuk suatu formasi. Alasan burung terbang dalam formasi ini adalah supaya lebih sulit bagi predator untuk mengejar dan menangkap mereka. Suara vulkanis atau disebut juga akustik vulkanis bisa terjadi sebelum letusan gunung berapi. Ini terjadi karena magma yang tertekan di rongga gunung, letupan udara dan sistem air panas di dekat permukaan gunung berapi. Saat magma naik, gas bertambah dan memecahkan permukaan gunung. Magma yang mengandung banyak gas itu membuat suara seperti alat musik pipa yang dikenal sebagai tremor vulkanis. Suaranya bisa berbeda-beda seperti konser alam. Tremor vulkanis adalah tanda bahwa gunung akan meletus. Jadi sebaiknya cari perlindungan jika kamu mendengar sesuatu yang tidak biasa di dekat situs gunung berapi. Salah satu fenomena surreal yang bisa kamu rasakan di bumi adalah di dekat bukit pasir. Kalau kamu berada di puncak bukit pasir, kamu mungkin beruntung kalau bisa mendengar salah satu hal teraneh ini, pasir yang bernyanyi. Kenyataannya, para ilmuwan belum sepenuhnya memahami kenapa fenomena ini terjadi. Suatu teori mengklaim, pasir mungkin mengeluarkan bunyi ini saat menuruni bukit karena gesekan antara butir-butirannya. Tapi bagaimana kamu tahu kalau yang kamu dengar itu pasir bernyanyi? Suaranya mirip kayak suara pesawat terbang dari kejauhan. Salah satu tempat di bumi di mana pasir mengeluarkan suara keras yang bisa didengar turis adalah di Gurun Namib, Afrika atau di Barking Sands, Hawaii. Untuk melihat air terjun emas yang langka kamu harus pergi ke Taman Nasional Yosemite. Tepatnya di air terjun Horsetail. Kamu harus merencanakan perjalananmu jauh-jauh hari untuk memastikan kamu tiba saat musim dingin atau awal musim semi. Ini satu-satunya periode saat kamu bisa menyaksikan pemandangan indah itu. Oke, aku jelasin ya. Bukan emas beneran kok yang terjun dari atas gunung. Sebenarnya ini ilusi optik. Saat senja, sinar matahari menyinari air terjun itu dengan cara yang sangat unik. Sampai-sampai air terjun itu kelihatan kayak air lava atau emas. Di sebuah Taman Nasional California yang bernama Death Valley, ada batu-batu yang bisa bergerak sendiri dan membuat jejak di belakangnya. Ilmuwan mengira pergerakan ini mungkin dibuat oleh burung roadrunner. Tapi burung itu terlalu kecil untuk menggerakkan batu. Mereka juga mengira mungkin ini karena angin, tapi batu juga terlalu berat kalau digerakkan angin. Ilmuwan sudah meneliti bebatuan itu selama bertahun-tahun. Tapi sampai tahun 2014, mereka tidak pernah benar-benar melihat bebatuan itu bergerak. Mereka hanya tahu kalau bebatuan itu berpindah tempat. Dengan bantuan fotografi time-lapse, mereka menemukan bahwa pergerakan itu disebabkan oleh hujan, perubahan suhu yang cepat, dan sedikit angin. Saat hujan, air kadang membeku dan batu terjebak di dalam es. Begitu suhu naik, es mulai meleleh dan bergerak perlahan sambil membawa batu itu. Jejak yang tertinggal jadi memadat karena panas matahari. Lembaran es yang menggerakkan batu itu sangat tipis dan dengan cepat menguap. Inilah kenapa ilmuwan sulit memahami fenomena itu. Kamu pernah dengar istilah badai kotor? Bersiaplah, karena aku akan bawa kamu ikut perjalanan gokil ke dunia petir vulkanik. Bukan, ini bukan teknik ngedance baru kok, tapi keren juga tuh. Ini nama kerennya petir dan guruh yang terjadi selama letusan gunung berapi. Saat badai biasa terjadi, partikel positif dan negatif bertuburkan dan menyebabkan petir besar. Dan bunyi gemuruh yang kamu dengar itu, itu cuma guruh. Tapi saat gunung berapi mulai bergemuruh, sebagian partikel debu jadi bermuatan listrik dan saling bertabrakan. Ini menyebabkan pelepasan listrik seolah ada kilat yang berasal dari gunung berapi. Dengan semua debu, asap dan gas yang beterbangan, pemandangan juga udah kaya di film-film sci-fi. Karena itu, fenomena ini juga kadang disebut badai kotor. Wow, kamu lihat cahaya besar yang mengarah ke langit itu? Itu disebut pilar cahaya dan tenang. Ini bukan trik sulap. Cuma kristal es yang lagi main-main sama kita. Saat di luar dingin, kristal es yang melayang dekat tanah ini memantulkan cahaya dari cahaya yang tidak terselubung. Lalu menciptakan kolom-kolom cahaya yang kelihatannya kaya datang dari luar angkasa. Tapi, ini cuma kristal es yang lagi pamer kemampuan pantulannya aja kok. Dan kalau kamu pikir pilar cahaya alami itu keren, coba lihat yang buatannya. Ini bisa lebih tinggi karena cahaya dari lampu jalanan itu nggak sama. Kristal es masih bisa memantulkan cahaya meski agak miring. Bayangkan, cahaya itu datang dari lampu jalanan di dekatmu. Jadi, kalau kamu lihat pilar cahaya, jangan malah lari ya. Nikmati aja pemandangannya. Kalau kamu lihat bentuk kaya gelembung aneh ini di langit, kamu pasti beruntung. Ini disebut awan mamatus. Dan ini jarang-jarang terjadi. Kebanyakan awan terbentuk saat udara naik, bikin tampilannya kayak kapas besar. Tapi, awan mamatus terbentuk saat udara turun, bikin tampilannya kayak terbalik. Udara di atas dan di bawah awan seperti ini bikin semacam pergolakan dan tiba-tiba partikel awan membentuk bulatan sempurna. Jangan lama-lama ngeliatin awan itu ya, karena seringnya awan ini pertanda kalau badai akan segera datang. Wah, ada apa ini? Kayaknya matahari lagi pakai topi pesta warna-warni yang terbuat dari pelangi di puncak gunung or di Jerman. Fenomena ini disebut halo matahari. Pepohonan yang berselimut salju ini kayaknya juga ikutan seru-seruan. Ini berkat kristal es di awan-awan yang tinggi. Kristal es senang sekali memantulkan dan membelokkan cahaya, jadi matahari kayak lagi ikut pesta nari lampu lava halo. Dan yap, ini juga berarti cuaca buruk akan terjadi. Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa foto-foto kok, tapi jangan lama-lama juga ya. Pohon berduri ini bisa nembak loh, jadi sebaiknya kamu jaga jarak. Biasa dikenal sebagai pohon buah roda. Pohon ini tumbuh di hutan Amazon. Buahnya mirip kayak labu kecil saat masih mentah. Dan lama-kelamaan, kulitnya akan mengeras setelah matang. Tapi, disinilah letak keseruannya. Saat matang sempurna, buah ini akan meletup dan melempar semua bijinya hingga secepat 241 km per jam. Sejauh 18 meter. Makanya, kamu gak boleh mendekati pohon ini saat buahnya meletup. Apalagi, bijinya sangat beracun. Batang pohon gak selalu tumbuh ke atas. Pemandangan langkah ini bisa terlihat pada sebuah pohon unik yang cabangnya nempel ke tanah. Pohon bernama El Arbol de la Sabina alias juniper ini tumbuh di Spanyol. Bentuk batangnya sangat dipengaruhi oleh angin. Jadi, selain bentuknya kelihatan aneh, arah batangnya bisa berubah tergantung musim. Pohon lentur ini bisa tumbuh setinggi 8 meter dan hidup di lingkungan ekstrim seperti bebatuan. kamu pasti bakal kaget saat kutunjukkan pohon yang udah setua dinosaurus. Ditemukan pada tahun 1994, spesies pohon Wallemia tumbuh di Blue Mountain Sydney, Australia. Pohon ini sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu saat dinosaurus masih hidup. Karena statusnya terancam punah dan jumlahnya tinggal 100 batang, para saintis nggak mau ngasih tahu habitat persisnya. Tujuannya agar pohon ini tetap terjaga dengan baik. Di bidang sains, pohon ini punya peranan penting karena bisa menyingkap informasi baru tentang masalah lalu bumi kita. Kulitnya bisa ngasih tahu berbagai informasi seperti periode suhu yang berlainan atau paparan zat kimia. Pohon kehidupan mendapatkan nama uniknya karena bisa bertahan dan terus tumbuh dalam kondisi sulit. Berlokasi di pinggiran Gurun Bahrain, Pohon Prosopis Cineraria punya sistem akar yang sangat dalam agar bisa bertahan hidup dalam cuaca panas. Para saintis masih belum tahu cara pohon ini mendapatkan air tapi kehadirannya dianggap istimewa. Bahkan sekitar 50 ribu turis rela mendatangi pohon ini setiap tahun. La India Dormida di Panama adalah area bergunung-gunung yang bentuknya mirip banget kayak tubuh gadis kecil yang lagi tidur. Tempat ini menjadi bagian dari kawasan misterius Lembah Anton di dekat gunung berapi dorman terbesar di dunia yang berpenghuni. Di sini juga ditumbuhi pohon aneh bernama pohon kotak. Cincin pohonnya berbentuk kotak dengan sudut 90 derajat. Para peneliti telah mencari tahu asal-usul pohon berbentuk aneh di tempat ini. Mereka juga sudah mengambil sampel pohon untuk ditanam di tempat lain. Tapi setelah beberapa saat bentuk batangnya mulai berubah. Jadi bisa dibilang bentuk aneh ini gak berkaitan dengan lembah Anton. Sebagian orang juga meyakini. Dulu ada petani lokal yang sengaja nanem pohon di dalam kotak biar bentuknya jadi kotak. Dengan begini batangnya gak banyak terbuang saat dipotong. Hal ini gak akan terjadi kalau batang pohon itu berbentuk lingkaran. Pohon tertua dan terbesar di dunia berada di Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. Namanya adalah General Sherman dan tingginya mencapai 84 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Lingkar batangnya juga bikin geleng-geleng kepala. Keliling batang di bagian pangkal mencapai 31 meter. Sedangkan umurnya berkisar antara 2300 sampai 2700 tahun. Udah tua banget kan? Dari sekian banyak spesies spawn indah di planet kita yang terunik adalah pohon pelangi. Habitatnya ada di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara. Batangnya kelihatan kayak dicat manual dalam berbagai warna. Warna lapisan kulitnya juga gak beraturan dari hijau ke biru ungu ke oranye kemudian coklat. Pohon ini gak dipakai sebagai hiasan tapi untuk bahan pembuatan kertas. Di Namibia ada pohon berbahaya yang bentuknya gak biasa. dijuliki sebagai pohon botol. Batang pohon ini berbentuk bulat dengan ujung kecil tapi getahnya yang berwarna putih susu itu sangat beracun. Menurut cerita para pemburu lokal sering merendam anak panah mereka ke getah ini supaya lebih efisien. Padahal pohon ini kelihatan bagus banget saat berbunga. Bunganya berwarna pink dan putih dengan sedikit merah di bagian tengah. Pohon berbatang bengkok emang kelihatan biasa banget kan ya? Tapi kalau pohon bengkok itu memenuhi seisi hutan pasti gak biasa. Untuk ngelihat pohon kayak gini kamu perlu datang ke kota Griffino Polandia. Di dekat Griffino ada hutan yang ditumbuhi 400 pohon bengkok yang semuanya melengkung secara gak alami. Tapi tujuannya masih menjadi misteri. Ada yang bilang kayunya mau dipakai untuk bahan perabot atau konstruksi perahu. Tapi akhirnya hutan ini cuma terbengkalai. Pohon Kapuk Randu telah memenuhi bangunan kuil kuno Taprom di Kamboja dan menghasilkan pemandangan unik. Cabang raksasanya tumbuh bebas di atas struktur kuil Taprom sejak abad ke-12. Kuilnya sendiri telah direstorasi dan bisa dikunjungi turis. Dracaena Cinabari atau pohon darah naga tumbuh di kepulauan Kanaria, Afrika Timur Laut. Menurut legenda lokal pohon ini berasal dari seekor naga yang telah mati. Pohon setinggi 15 meter ini punya getah merah di bawah kulit kayunya. Sampai sekarang pun getah merah ini masih dipakai sebagai bahan pewarna dan obat-obatan. Salah satu pohon terbesar dan tertua di dunia adalah Baobab di Sunland, Afrika Selatan. Tingginya mencapai 22 meter dan kelilingnya 47 meter. Tapi uniknya, pohon ini punya rongga alami. Di dalamnya ada lobi kecil yang dibuat pada tahun 1933. Rongga yang awalnya cuma bisa menampung 20 orang ini sekarang bisa muat sampai 60 orang dan umurnya sudah lebih dari 6.000 tahun. Pohon birch putih yang sering tumbuh di Skandinavia dan Eropa Timur Laut itu bisa memantulkan cahaya sehingga warna kayunya menjadi lebih cerah. Selama musim dingin, cabang pohonnya akan membeku dan kelihatan seperti di negeri Dongeng. Pohon ini juga bersimbiosis dengan jamur yang menghubungkan akarnya untuk mencari nutrisi dari bawah tanah. Kemudian, pohon ini menghasilkan gula sebagai makanan jamur. Tapi jamur ini berbahaya dan gak boleh dikonsumsi manusia. Meski begitu, bentuk jamur ini mudah dikenali kok. Tudung jamur ini berwarna merah klasik dengan bencik putih. Musim bunga sakura gak bisa dilewatkan begitu aja di negara Jepang. Bunga berwarna pink keputihan ini telah mengakar dalam budaya Jepang sesuai ungkapan. Mono no aware. Mudah-benar belum nih pelafalannya? Nah, artinya kurang lebih begini. Segala sesuatu yang indah dan sempurna hanya bersifat sementara. Kalau kamu lagi ada di Jepang, kamu pasti akan melihat simbol bunga sakura dimana-mana. Mulai dari logo perusahaan, pakaian, bahkan sampai perabot rumah tangga. Taman Nasional Yosemony di California, Amerika Serikat pernah memiliki struktur pohon yang diubah jadi terowongan. Pohon itu berjenis redwood pesisir yang menjulang setinggi 69 meter. Ada juga yang menyebutnya sebagai wawona yang berarti suara burung hantu dalam bahasa asli Amerika. Pohon ini tumbang pada tahun 1969 karena salju lebat tapi masih bisa bertahan sebagai ekosistem bagi hewan dan tumbuhan lain. Sekarang namanya menjadi pohon terowongan yang roboh. Spesies pohon yang namanya susah banget diucapin ini adalah pohon terlangka di seluruh dunia. Guinness World Record mencatat satu-satunya pohon dari spesies ini tumbuh di lepas pantai Selandia Baru. Dulu, saat pohon ini masih tumbuh banyak, penduduk setempat membawa kambing ke tempat itu lalu memusnahkan semua anggota lain dalam famili pohon ini. Jadi, sedih nih. Tapi untungnya, para saintis sedang mengupayakan cara untuk menanam spesimen baru. Di hari Minggu sore, kamu pergi shopping ke supermarket. Di situ, kamu nemu kemasan melembung yang terpajang di rak makanan segar. Tapi pas dicek lagi, tanggal kedal luarsanya ternyata belum lewat. Kamu pun semakin penasaran kenapa bentuknya gak biasa gitu ya? Jawabannya ternyata susah-susah gampang. Beberapa jenis produk segar seperti daging, ikan, seafood, selada, atau keju dikemas dengan MAP, singkatan dari Modified Atmosphere Packaging atau kemasan atmosfer termodifikasi. Agar produk-produk yang daya simpannya relatif singkat bisa lebih awet, sejumlah gas perlu dimasukin ke dalam kemasan. Cara ini dilakukan sebelum produk tersebut sampai di supermarket. Seorang dosen Perancis yang mengajar di Montpelier School of Pharmacy menemukan cara ini setelah dia ngeliat buah yang lebih segar kalau disimpan di tempat minim oksigen. Jenis gas yang dimasukkan ke dalam kemasan MAP bisa bervariasi, tapi intinya gas ini bisa mengganti atau mengurangi kandungan oksigen yang biasanya berupa nitrogen atau karbon dioksida. Yang perlu kamu ingat, meskipun belum kedaluarsa, produk segar yang bungkusnya melembung belum tentu aman dimakan. Gas di dalam kemasannya mungkin punya fungsi tersendiri, tapi hal ini bisa menjadi penanda kalau produk tersebut sudah rusak. Makanya kamu perlu ngecek tanggal kedaluarsa produk saat berbelanja. Kalau memang belum kedaluarsa, cek juga aroma dan kemasannya, barangkali muncul bau aneh atau bungkusnya mulai rusak. Sebaiknya jangan ambil risiko kalau muncul banyak kejanggalan. Kamu bisa kok menghubungi staf supermarket kalau ada pertanyaan atau masalah. Kebanyakan supermarket di zaman now punya tata letak yang membantu proses belanja yang berurutan. Misalnya, para pembeli perlu mengambil produk yang gak gampang rusak terlebih dulu, kemudian nambahin produk dingin atau beku. Sedangkan buah atau sayur perlu dibeli belakangan supaya gak ketumpuk di bawah keranjang belanja. Pasti kita gak mau kan dapat tomat geprek sepulang shopping? Kalau ayam geprek masih mending. Usahakan kamu belanja buah dan sayur di pagi hari aja ya. Sayuran yang udah dipajang seharian bisa aja berubah bentuk, tekstur, atau malah kelihatan layu. Aku punya tip singkat untuk mengelola limbah nih. Jangan suka jorjoran beli produk melebihi jumlah yang kamu perlukan selama seminggu. Kebanyakan buah dan sayur gak akan awet selama itu. Jadi sebaiknya jangan turuti keinginan sesaatmu ya. Sebaiknya pergi shopping dengan perut kenyang dan jangan lupa bawa daftar belanjaanmu yang udah kamu siapin. Cek juga kemasan setiap produk dengan teliti biar nantinya kamu gak repot sendiri. Pastiin produk dingin terasa dingin saat dipegang dan produk beku kelihatan padat tanpa tanda-tanda kebocoran. Sesampainya di rumah, langsung masukin semua barang yang perlu didinginkan ke dalam kulkas. Idealnya, produk kayak gini cuma berada di luar kulkas maksimal selama 2 jam agar kualitasnya tetap terjaga. Mungkin kamu gak kepikiran untuk beli herbal di dalam pot, tapi sebaiknya beli aja. Selain harganya lebih murah, tanaman ini juga lebih mudah dirawat. Pasti kamu bakal seneng banget deh kalau bisa punya kebun herbal sendiri di bakon rumah atau dapur. Dengan begini kamu bisa metik basil segar setiap kali bikin pasta lezat. Mumpung kamu masih di supermarket nih, jangan lupa beli filter kopi ya. Selain sebagai penyaring kopi, benda ini juga punya fungsi lain di sekitar dapur. Filter kopi bisa dipakai untuk nyaring air, misahin perabot porselen saat ditumpuk, atau ngebersihin kaca jendela dan sepatu. Kalau buah dan sayuran favoritmu lagi ada diskon, beli banyak malah bisa jadi limbah. Nah, sebaiknya kamu bekuin aja. Kamu bisa memakainya lagi untuk bikin smoothie atau jus segar. Jangan asal ngambil produk di depan rak ya, apalagi produk tersebut gampang busuk. Toko dan supermarket nyetok ulang produk mereka dengan mengikuti sistem pertama masuk, pertama keluar. Jadi produk yang ada di belakang akan selalu lebih segar. Begitupun dengan teh, kalau kamu lebih suka teh daripada kopi, beli teh dalam kemasan loose leaf kalau kamu pengen menghemat biaya dan bikin ramuan teh sendiri. Cita rasa teh loose leaf lebih kuat dari teh celup biasa. Kamu perlu nyetok produk rumah tangga lain seperti bohlam, tisu, atau baterai. Bisa dipastiin kamu bakal membutuhkannya. Jadi sebaiknya beli produk ini dalam jumlah banyak saat ada diskon. Semua produk ini nggak akan terbuang sia-sia. Apalagi kalau remote TV-mu tiba-tiba mati, baterai di rumahmu masih tersedia dan kamu nggak perlu ngamuk-kamuk nggak jelas karena kehabisan baterai. Jangan keseringan pergi shopping cuma untuk beli satu barang. Ini nggak efisien dan kemungkinan besar. kamu malah akan beli barang lain yang sebetulnya nggak kamu perlukan. Makanya, kamu perlu bikin daftar belanja. Kamu juga perlu nyatet semua isi kulkasmu minimal dua kali seminggu. Rencanain menu makanan yang mau kamu konsumsi satu minggu sebelumnya untuk mengurangi belanja impulsif. Ngapain juga kan beli-beli barang lain yang nggak diperlukan kalau kamu udah bikin listnya? Selain itu, kamu perlu bikin kreasi dari makanan sisa dengan tambahan herba dan bumbu lain biar nggak jadi limbah begitu aja. Taruh hasil kreasimu ini di dalam wadah transparan biar gampang dilihat. Kamu perlu menganggapnya sebagai bahan makanan, bukan sebagai sisa. Pakai aja sisa pasta atau sayuranmu untuk bikin frittata dan omelette, blender sayuran matang dengan tomat untuk dibikin saus pasta, atau siapin makan siang untuk esok hari dari daging dan sayuran. Untuk nyelamatin makanan sisa biar nggak mubazir, kamu juga bisa mengolahnya menjadi sup. Hidangan sampingan dari sayuran semalam bisa jadi makan siang sehat cuma dengan nambahin kaldu. Roti sisa juga bisa diolah lagi, potong secara diagonal, taburi dengan bumbu herbal dan minyak zaitun, lalu panasin di oven selama beberapa menit. Dengan begini, kamu akan dapat kroton buatan sendiri untuk supmu. Buat tambahan aja nih, waspadai bahan yang nggak kamu kenal atau nggak bisa kamu sebuti namanya ya. Kalau dikemasannya ada lebih dari 5 bahan, sebaiknya jangan dibeli. Caramu membawa barang belanjaan di supermarket juga ngefek pada produk yang kamu beli. Kalau kamu lebih suka pakai keranjang daripada troli, berarti kamu lebih rentan berbelanja impulsif. Kecenderungan ini telah diteliti dalam Journal of Marketing Research dan ternyata hal ini disebabkan oleh usahamu membawa barang belanjaan selagi shopping. Trolli belanja kemungkinan besar akan membuatmu lebih nyaman sehingga kamu bisa membaca produk dan label sampai tuntas. Saat belanjaanmu nggak banyak, sebaiknya pilih fasilitas self-checkout aja kalau memang ada. Banyak studi menunjukkan pembelian impulsif bisa turun sampai 32% kalau pembeli men-scan belanjaannya sendiri saat mereka mau keluar. Hal ini bisa terjadi karena antrian pembayaran biasa di desain khusus agar pembeli sulit ngelepas barang yang mau dibatalin. Di situ nggak ada tempat untuk naruh produk yang nggak jadi dibeli, apalagi ada orang lain yang mengantri di belakang. Pengaturan produk di dalam rak juga bisa bikin budgetmu meroket lho. Kebanyakan orang cenderung membeli barang yang lebih gampang mereka lihat, sehingga barang yang paling mahal ditaruh setinggi mata sedangkan barang murah cuma ditaruh di rak teratas dan rak terbawah. Nggak usah buru-buru. Liti dulu harganya sebelum kamu milih produknya. Kamu pasti akan kaget setelah tahu barang yang ditaruh di rak atas dan rak bawah ternyata lebih murah. Bahan aditif dan perisa buatannya juga lebih sedikit. Jadi lain kali, amati baik-baik saat kamu berbelanja. Anomali Laut Batik Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Milstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Milstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Milstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam memang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah nggak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah. Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia terutama yang punya masalah penapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memutahkan gas beracun, abu, dan lampa merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu. Tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang nggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman. Tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangka laut. Peristiwa ini sering muncul di Perancis atau pantai-pantai di Tel Aviv. Tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu. Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragment-fragment materi, buatan, dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin menganduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudera. tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Nggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian. Contohnya adalah sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Hendapannya langsung mengalir ke samudera Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore hati-hati ya gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Pas lagi santai di pantai tiba-tiba kamu melihat sekawanan besar burung. Mereka heboh saat melihat sesuatu di air. Kamu pun terdorong untuk mencari tahu apa yang ada di sana. Tapi saranku sih duduklah lagi dan menjauh dari air. Aku paham kok mungkin kamu mengira dirimu cukup kuat dipatuk beberapa kali sama burung camar tapi bukan burung-burung ini yang bikin aku khawatir melainkan yang bersembunyi di bawah air. Ikan adalah makanan pokok bagi banyak hewan lain baik yang hidup di darat maupun di bawah laut. Tuna, cumi-cumi dan gurita serta mamalia laut seperti anjing laut semuanya memangsa berbagai jenis ikan kecil. Spesies seperti ikan biru dan kakap laut adalah makanan favorit mereka untuk makan malam. Ikan-ikan itu juga favoritnya ultra predator lain dan dialah penyebab kamu tidak boleh bergabung dengan burung-burung di dekat air tadi. Kalau nekat, kamu mungkin akan bertemu seekor mahluk yang panjangnya bisa sampai 6 meter. itu 3 kali ukuran manusia rata-rata. Ini merupakan ukuran hiu putih besar. Kalau ada banyak ikan, mereka mungkin datang ke dekat permukaan laut untuk mencari makan. Hiu putih besar punya kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan. Satu-satunya spesies hewan lain yang mendekati kekuatan gigitan mereka adalah buaya air asin. Bukan cuma itu, kemampuan mereka mengendus bau juga sangat kuat. Para ilmuwan meyakini kemampuan penciuman mereka 100 kali lebih kuat dibanding manusia. Mereka bahkan tidak memakai lubang hidung yang terletak di bawah moncong untuk bernapas. Hidung ini cuma berfungsi sebagai pendeteksi bau. Untungnya, kita bukan makanan favorit hiu dan mereka nggak bakal memburu kita. Para peneliti menyatakan bahwa peluang kita diserang hiu adalah 1 banding 3,7 juta. Saat hiu dan manusia tidak sengaja saling berpapasan, si hiu mungkin salah mengira manusia sebagai anjing laut atau kakap laut yang sangat besar. Inilah sebabnya kamu harus menjauh dari burung-burung dan ikan-ikan tadi dan biarkan mereka menjalani kehidupan binatangnya. Sementara itu, kamu cukup berjemur aja deh. Mungkin kamu mengira penglihatan hiu buruk. Nggak juga. Penglihatan mereka di air jernih 10 kali lebih baik dibanding manusia yang berenang di lingkungan yang sama. Struktur mata hiu sangat mirip manusia. Matanya terdiri dari kornea, lensa, retina, iris biru tua, dan pupil. Mata hiu punya dua jenis fotoreseptor, batang dan kerucut, sama seperti manusia. Meski kita belum tahu persis seberapa baik kinerja sel batang dan kerucut hiu, penelitian menunjukkan bahwa hiu cuma punya satu jenis kerucut. Artinya, hiu kemungkinan besar tidak punya penglihatan warna-warni seperti manusia. Ini mungkin menjelaskan kenapa hiu terkadang salah mengira manusia sebagai makhluk lain. Tapi, hey, kita juga nggak mungkin sefokus itu pas lagi lahap-lahapnya makan, kan? Mata hiu juga punya tapitum lucidam. Ini adalah lapisan kristal cermin yang terletak di belakang retina hiu. Kristal ini memungkinkan hiu untuk melihat dengan cukup baik dalam cahaya yang sangat redup dan juga di dalam air keruh. Kristal ini memantulkan cahaya yang masuk yang kemudian memberi sel batang di dalam retina kesempatan kedua untuk mendeteksi cahaya yang mungkin mereka lewatkan pada kali pertama. Ada fakta menarik nih, kucing juga punya tapitum lucidam. Itu sebabnya mata kucingmu bersinar di dalam gelap saat terpapar cahaya. Tanda lain yang menunjukkan ada hiu berkeliaran di air adalah keberadaan paus. Hiu diketahui suka menguntit paus sampai lebih dari 160 kilometer. Mereka mengikuti keluarga paus hingga salah satunya terlihat seperti sasaran empuk sebelum akhirnya menyerang dengan cepat. Jadi, apa saja pelajaran yang kamu dapat? Saat melihat sekumpulan burung di atas air, itu mungkin bukan pertanda baik berbeda dengan ketika kamu melihat ribuan burung terbang bersama di langit. Ini dikenal sebagai murmuration. Kamu bisa melihat ribuan burung jalak bersatu di angkasa, bergerak serempak, menukik, dan meliuk-liuk bersamaan. Seolah-olah mereka lagi ikut lomba sinkronisasi udara di olimpiade burung. Ini terjadi saat burung mulai bertengger yang biasanya terjadi pada awal September di beberapa tempat dan hingga akhir November di tempat lain dengan makin banyak burung bergabung dalam pertunjukan ini. Apa mereka melakukannya untuk menghibur kita? Sayangnya bukan. Berkelompok di langit memberikan perlindungan dari pemangsa seperti elang. Saat terbang setinggi ini, udara juga lebih dingin, jadi mereka berkumpul dalam jumlah ribuan agar tetap hangat dan bertukar informasi tentang potensi tempat makan. Nah, untuk contoh barusan, sekelompok besar burung bukan berarti hal buruk, tapi kalau kamu melihat burung terbang ke arahmu saat berada di area hutan, mungkin sudah waktunya kamu pergi dari area itu. Burung dan hewan lain melarikan diri dari area kebakaran. Hewan tertentu seperti amfibi mungkin akan tetap tinggal di dalam kobaran api, alih-alih melarikan diri, mereka akan menggali ke bawah tanah untuk menghindarinya. Tapi hampir semua hewan lain akan berusaha keras untuk pergi. Oh, dan jangan lupa menyingkir dari jalur saat semua hewan itu berlari ke arahmu ya. Gimana kalau kita kembali dari burung ke hiu lagi? Yap, kita sekarang tahu kalau ada burung di dekat permukaan laut, maka hiu mungkin juga ada di dekatnya. Tapi bagaimana jika tidak ada hiu di dekat sana sama sekali? Kalau kamu pernah menyelam dan melihat hiu masuk jauh ke dasar laut, ini mungkin merupakan tanda akan ada badai atau badai tropis. Hiu bisa merasakan penurunan tekanan udara yang menyertai badai, jadi mereka bisa jadi sedang mencoba keluar dari zona itu. Hiu tidak terlalu peduli sama manusia, jadi mereka tidak menganggap pantai berpasir, pedalaman, dan kota-kota kita sebagai zona aman. Mereka makhluk yang cukup cerdas dan tahu makin dalam mereka masuk ke lautan, maka mereka makin aman. Tapi laut tidak selalu menjadi tempat terbaik untuk berlindung dalam keadaan darurat. Contohnya, kalau kamu menemukan makhluk laut yang biasanya hidup di air, tiba-tiba berada di pasir pantai, jangan masuk ke dalam air ya. Ini merupakan tanda bahwa air tersebut berpotensi beracun. Ada kemungkinan ombak merah muncul di perairan dekat pantai. Ombak merah terjadi di seluruh dunia, tapi ada satu spesies alga khusus yang menyebabkannya di Teluk, Meksiko. Ombak merah terjadi saat air dipenuhi lebih banyak ganggang beracun dari biasanya. Air akan menjadi kemerahan atau kecoklatan, tapi terkadang warna airnya normal. Kalau kamu masuk ke air, kamu mungkin mengalami iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk atau tenggorokan gatal. Kalau ini terjadi padamu, kamu harus membilas mulutmu dengan air bersih. Selagi membahas air, katak terkenal akan suaranya, kan? Tapi kalau kamu mendengar mereka bersuara lebih sering dari biasanya, mungkin itu karena hujan akan turun. Sebuah teori mengatakan ini ada hubungannya dengan musim kawin. Pertama, mereka kawin lalu bertelur di dalam air tawar. Hujan yang deras berarti lebih banyak air untuk habitat katak. Itu sebabnya, katak jantan mengundang para betina untuk berkencan sebelum hujan turun dengan simfoni nyanyiannya. Kalau kamu mendengar banyak dengungan, artinya lebah lebih aktif dari biasanya dan badai mungkin akan datang. Saat merasa badai akan datang, lebah bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengumpulkan lebih banyak nektar sebelum badai. Dan begitu selesai mengumpulkan nektar, mereka akan selalu kembali ke sarangnya 10-15 menit sebelum hujan lebat meski tanpa tanda-tanda yang jelas. Rahasia mereka adalah rambut supersensitif di bagian punggung yang bisa menangkap penumpukan elektrostatis awan badai. selamat menikmati